Hai kembali lagi di Yas family channel kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat kuis atau kuis online soal online kemudian mengimport soalnya memberikan skor pada soal mengacak soal di Google Classroom tonton sampai habis seri keempat ini ya pertama-tama kita akan membuka Google Classroom kelas yang akan kita gunakan misalnya 10tb1 kemudian klik tugas kelas kemudian klik tanda plus tugas satu kuis matis disini ada melampirkan Google formulir karena Google formulir dengan Google Classroom itu bersamaan sama kepunyaan Google kemudian klik judulnya masih dalam topik penilaian harian Garnis kemudian di petunjuk opsional boleh diisi boleh tidak pilihlah salah satu jawaban yang benar dan klik dan kuisnya nah di kuis inilah kita akan membuat soal online judulnya mungkin penilaian harian atau mungkin ulangan harian UTS atau WAS juga bisa judul file juga disamakan boleh penilaian harian kemudian selanjutnya di setting soalnya nah ini saya hapus saja saya lebih suka menggunakan klik buat langsung buat formulir Hai nah disini sama seperti tadi bisa saya ulang kembali ini membuat judulnya penilaian harian Aduh salah ketik lepotan penilaian harian kemudian kerjakanlah dengan kerjakan secara individu maksudnya ya udah pilihlah jawaban yang dianggap tidak paling benar Hai kemudian klik di soal yang pertama pastinya adalah nama dari siswa nama lengkap kemudian tipikal adalah jawaban singkat ini wajib diisi akhirnya wajib yang mengisi tanda bintang wajib kemudian kelas-kelas juga wajib diisi tinggal mengkopi Hai ke selanjutnya nomor absen tiga hal ini wajib nama kelas dan nomor absen kemudian kita bagi seksinya jadi dibagi dua pertama itu identitas yang kedua adalah baru soal nah di soal ini kita klik tanda plus kemudian kita pilih option pilihan ganda ini sudah pilihan ganda kita tinggal buat soalnya misalnya pisau yang digunakan untuk membuat garnish itu disebut titik tanda tanya titik ya ramah adalah mungkin karni carving night itu C biasanya kemudian tambahkan option lagi piler bisa optionnya bisa 4 bisa 5 bisa kita tambahkan kemudian kemudian ya option-option ini saya gunakan empat option oh ya kita gunakan lima option SMK itu biasanya lima kemudian ini boleh diisi wajib boleh hendak kemudian kita setting menjadi kuis caranya menyeting yaitu kita klik setelan atau setting gambar roda bergirigi batasi ke satu tanggapan itu artinya hanya sekali dia dapatkan ini ulangan aja urutan pertanyaannya kemudian pesan konfirmasi bisa kita ubah terima kasih sudah menjawab soal Hai kemudian klik settingan kuis supaya bisa kita pemberian skor rilis nilai segera setelah mereka memberikan mengikut ujian ya mungkin kira-kira maka muncul dia kunci jawaban kunci jawaban misalnya soalnya 10 jadi kita punya kasih 10 biar otomatis jawaban agar total nilai 100 ini punya baru 10 karena baru satu soal kemudian soal yang kedua sekarang saya lihat membuatnya dengan tidak cara mengetik yaitu dengan mengimpor dari soal yang sudah pernah saya buat di Google formulir sebelumnya tinggal set soal yang sebelumnya sudah pernah buat tahun lalu mungkin atau di kelas yang lain nah tinggal import pertanyaan tinggal klik-klik pertanyaan mana yang akan kita masukkan lagi tinggal import pertanyaan jadi simple tidak perlu mengetik jadi hanya sekali buat sebelumnya setelah itu kita tinggal import Hai jawaban bisa diubah kemudian kita bisa mengacak tadi hanya mengacak soalnya sekarang kita mengacak klik tanda bintang e3 titik acak urutan opsi itu adalah untuk mengacak optionnya ABC nya diajak antara yang satu dengan yang lainnya demikian kira-kira simple cara membuat soal secara online ya nanti respon itu adalah berapa orang sudah menjawab soal di respon Hai kemudian tinggal kirim ya salin linknya ini kemudian kita bisa perpendek mungkin ataupun langsung bisa di share di grup WA kelas masing-masing ya demikian kira-kira cara membuat kelas secara online terima kasih telah menonton sampai jumpa di video tutorial tutorial berikutnya salam yes family channel selamat menonton